Dan momen Hari Raya Idul Fitri kali ini, ini merupakan momen yang dinanti untuk bersilaturahmi dan saling bermaaf-maafan dengan orang-orang terkasih setelah sebulan penuh menjalankan ibadah puasa ya. Namun ternyata tidak semua umat muslim mendapatkan momen ini, karena harus tetap bertugas mengabadikan kepada negara dan masyarakat. Berikut kita simak informasinya. Pulang ke Kampung Halaman selalu menjadi keinginan Salimin tiap kali lebaran. Sudah 10 tahun Salimin yang bekerja sebagai petugas dinas perhubungan tidak merayakan Hari Raya Idul Fitri bersama keluarga. Dan tahun ini menjadi tahun kesebelasnya harus kembali tidak berlebaran, karena harus bertugas saat arus mudik dan arus balik mudik lebaran 2023. Seperti yang sudah-sudah tahun sekarang pun, ya seperti itu apalagi sekarang dipergerakan ada peningkatan arus lalu lintas. Jadi pimpinan tidak mengizinkan untuk cuti. Siapa sih Pak yang nggak kepengen kumpul sama keluarga, sama anak, istri. Itu pasti dalam artinya maka kepengen, tapi demi kelancaran pemudik, kita membantu agar semua bisa lancar. Salimin bercerita awalnya keluarga sempat mengeluhkan kondisinya ini. Namun sekarang, sang istri sudah mengerti pekerjaan yang diemban Salimin. Untuk mengobati rasa rindu kepada keluarga, biasanya Salimin melakukan video call dengan istri dan anak-anaknya agar tetap bisa merasakan kehangatan di Hari Raya. Alhamdulillah istri sudah mengerti sekarang, waktu pertama maka iya rada keberatan, tapi kesini-kesini udah nggak ada masalah. Mengizinkan anak istri udah nggak aneh lagi, udah menerima dan udah mendukung. Di samping itu juga kita sekarang bisa komunikasi lewat HP, jadi bisa nggak ada masalah. Serupa dengan Salimin adalah Faisal Zakiri yang berprofesi sebagai tenaga medis. Dirinya harus siap jika saat perayaan Idul Fitri, ia tidak bisa berkumpul bersama keluarga karena harus tetap bekerja, bersiaga, demi menolong orang yang membutuhkan pertolongan medis. Dan tahun ini menjadi tahun ketiganya tidak bisa berlebaran dengan seluruh anggota keluarga. Ini berarti tahun ketiga saya berturut-turut sih, tidak lebaran di rumah. Kalau ini kan memang sudah salah satu tanggung jawab sama resiko pekerjaan saya ya mbak ya, bahwa ada istilahnya, orang-orang yang istilahnya masih membutuhkan pertolongan saat kita sebagai tenaga medis. Dan utamanya adalah memang dari orang yang sakit itu nggak ada libur sih mbak. Meski begitu, ia mengaku sedih saat orang-orang terkasihnya menanyakan perihal kepulangannya saat Idul Fitri. Jika berada di situasi tersebut, sebisa mungkin ia menyempatkan diri menghubungi keluarga untuk tetap bersilaturahmi. Kalau untuk duka-dukanya sendiri sih mungkin ya nggak bisa ngumpul dengan keluarga pas hari Idul Fitri, terus momen kebersamaan saat keluarga juga itu sangat disayangkan sih, maksudnya nggak bisa ngumpul-ngumpul. Cuman makin ke sini sih ya udah mulai terbiasa sih. Saya sih lebih sering untuk video call ya, saat waktu saya sedang dinas, katakanlah kondisinya sedang tenang. Seperti nggak ada pasien, atau misalnya pasien serta tangan nih tinggal menunggu hasilnya, atau misalnya tinggal menunggu ke mengrawat inap, seperti itu. Terus kayak saya akan sempatkan sendiri sih maksudnya kayak keluarga besar, keluarga jauh, atau apa, keluarga inti juga kayak, nih lagi di GD nih, lagi aman, dan segala macam. Just info aja bahwa di sini kita juga dapat kadang pengalamannya yang mungkin bahasanya menyenangkan lah, maksudnya walaupun tidak bisa berlebaran dengan keluarga di rumah. Meski bagi sebagian orang harus rela tidak bisa merayakan Hari Raya Idul Fitri, karena menjalani tugas, semoga Idul Fitri tetap membawa keberkahan bagi mereka yang ikhlas mengabdikan diri demi menolong sesama. Tim Liputan MGM